Ya, Anda masih bersama saya Irvan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa pihak saat lantas kepolisian Resort Cimahi melansir ada beberapa faktor penyebab terjadinya kemacetan di jalur selatan. Di antaranya yakni pasar tumpah, Delman serta Ojek. Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kemacetan, maka kepolisian akan memasangkan kanalisasi serta membatasi operasional Delman. Seperti ini kesemrowotan jalur mudik dan balik di jalur selatan pada larang Kabupaten Bandung Barat. Kendaraan Roda 2 serta Delman melawan arus. Pedagang yang berjualan memakan seperempat badan jalan. Untuk kelancaran arus mudik dan balik, jajaran Satlantas Porles Cimahi akan membatasi operasional Delman di jalan pada larang. Sedangkan untuk membatasi pedagang, agar tidak berjualan di badan jalan akan diberlakukan kanalisasi. Troublesport adalah Tagok Padalarang. Yang penyebabnya di mana di sana adalah pasar, pasar tumpah. Kesiapan kami untuk mengantisipasi pasar tumpah yang pertama, kami sudah melaksanakan rapat lintas sektoral. Dan rapat khusus memecahkan permasalahan pasar Tagok Padalarang, itu sudah kami laksanakan. Dan dari hasil rapat tersebut, yang pertama, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat sudah menyiapkan sarana-pasarana jalan berupa water barrel dan trafikun, di mana akan dipasang untuk kanalisasi pedagang kaki lima, membatasi pengguna jalan, kendaraan bermotor dengan pejalan kaki. Padalarang merupakan titik pertemuan kendaraan mudik dari arah Cipatat dan Cianjur, kemudian Cikalongwetan dan Purwakarta, yang hendak menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur.